Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani telah meminta Kementerian Menkom Info dan sejumlah menteri di bawah naungannya untuk menyeleksi konten dan aplikasi LGBT yang saat ini masih marah. Ya menurut Puan, LGBT adalah hak individu yang tidak boleh disebarluaskan. Menurut Puan, pemerintah saat ini terus concern terhadap LGBT yang merupakan hak individu yang tidak boleh memprovokasi atau mengajak orang lain untuk mengikuti mereka. Puan menjelaskan bahwa sejumlah menteri terkait sudah diminta untuk antisipasi dan pembinaan bagi kaum LGBT ini. Meski pemerintah terus merupakan pembatasan terhadap akun dan aplikasi LGBT, namun sampai saat ini sejumlah aplikasi LGBT masih bisa diakses dan didapat di download di aplikasi handphone Android dan iOS. Kami sudah mendorong Kementerian Kominfo untuk kemudian memilah dan memilih kira-kira akun mana saja yang kemudian harus ditutup dan yang tidak sesuai dengan norma-norma dari Pancasila. Yang kemudian jangan sampai kemudian itu beredar dan khususnya beredar di kalangan anak-anak bangsa, anak-anak muda ini kan di SMP ini kadang-kadang gampang terpengaruh era globalisasi, namun kemudian tidak paham apa arti dari sebenarnya. Terima kasih.